Nah, cuma persoalannya, kalau perempuan, dia nggak bisa milih. Maksud nggak bisa milih ini, dia nggak bisa menikah dengan sendirinya. Mesti ada yang menikahkan, supaya bisa melindungi dia dalam kehidupannya. Ya, karena sifat perempuan kadang-kadang butuh perlindungan yang lebih dibandingkan dengan laki-laki. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ayat 35, posisi paling kini di pertengahan. Saya bacakan ayatnya. Jangan sampai ada laki-laki menikahi perempuan musyrik sampai dia mau beriman. Lebih baik anda menikahi seorang perempuan muslimah yang wajahnya biasa-biasa tapi beriman dibandingkan perempuan cantik yang memukau tapi musyrik. Antum pilih mana? Menikah dengan perempuan musyrik tapi cantik atau perempuan beriman tapi wajahnya biasa saja? Pilih mana? Tapi baik yang cantik beriman ini kan? Kalau pilihan seperti tadi. Tapi kalau pilihan seperti Quran sampaikan, gak ada pilihan kecuali yang beriman. Nah, cuma persoalannya kalau perempuan, dia gak bisa milih. Maksud gak bisa milih ini, dia gak bisa menikah dengan sendirinya. Mesti ada yang menikahkan. Supaya bisa melindungi dia dalam kehidupannya. Ya, karena sifat perempuan kadang-kadang butuh perlindungan yang lebih dibandingkan dengan perempuan. Maka kalimatnya berubah. Jangan pernah nikahkan. Anak perempuan anda dengan laki-laki musyrik sampai dia mau beriman. Jangan pernah nikahkan. Dari redaksi ini kata para ulama disepakati bahwa harus ada fungsi wali bagi perempuan ketika dia mau menikah. Siapa wali ini? Adalah kerabat terdekat. Pertama dari ayah andanya yang menjadi wali atau wali rahimnya. Ayah biologisnya. Kalau masih ada. Ya, atau masih ada. Dia punya kesanggupan. Tapi kalau sifat kesanggupan, ya isti toa, hilang dari dirinya. Misal, ayahnya masih ada. Tapi gak sanggup untuk menikahkan. Karena saking harunya, misalnya. Sampai mengucapkan kalimat ijab dan kobul, misalnya. Ya, bisa jadi keliru. Ya, misal bapaknya rahmat. Ya, akan dinikahkan asib, misalnya. Saking kelirunya. Ya, ya. Oh, anda ndak asib. Bapak nikahkan anda ndak. Dengan anak asibnya. Ada rahmat gitu kan. Siti, anaknya rahmat. Keluar lagi. Saking harunya misalnya, bisa keliru. Atau tidak baik dalam ungkapannya. Maka, dia boleh mewakilkan kepada wali yang lainnya. Siapa wali yang lainnya? Bisa kerabat terdekat yang lain. Bisa paman. Bisa kakak laki-laki yang kandung. Atau wali hakim. Yang bisa dijadikan sebagai bagian dari pembantu untuk bisa menikahkannya. Bisa misalnya, mohon maaf, guru daripada ayah. Bisa misalnya, mohon maaf, dari wali hakim petugas tertentu itu sah. Boleh dilakukan. Nah, ini kasusnya yang seperti ini. Itu boleh. Jadi, kalau sifatnya sudah masuk kepada waktu pernikahannya. Kemudian ayahnya merasa tidak mau. Ada tanggung jawab dari sejak kecil dia. Sudah meninggalkannya. Dan ayahnya berdosa dengan itu. Sepanjang dia tidak mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya berdoa kepada Allah supaya ayahnya dilembutkan hatinya. Mau kembali kepada ketentuan Allah. Dan bisa merajut kebaikan-kebaikan dalam keluarga yang tadi. Jadi, hukumnya boleh. Silahkan ambil wali yang lain sebagai wali hakim. Dan dia, tolong pilih wali hakim yang baik. Yang bisa memberikan dukungan-dukungan dan saran-saran kebaikan dalam hidup. Teman-teman yang ikhwan. Mohon ingat kata-kata ini ya. Wali itu tugasnya bukan hanya menikahkan. Tapi menjadi tempat untuk berkonsultasi ketika ada persoalan rumah tangga didapati. Bahkan ketika ada suasana yang luar biasa kerasnya. Sampai dimungkinkan terjadi perceraian. Maka wali ini yang dijadikan rujukan untuk konsultasi. Lihat. Jika anda dikhawatirkan sifat di rumah tangga yang berat situasinya. Sampai terjadi perpecahan luar biasa. Maka utuslah seorang wali yang dipercaya. Dari keluarga laki-laki atau perempuannya. Jadi intinya, boleh itu dilakukan. Dan silahkan berlangsung pernikahan. Dan semoga Allah memberikan rahmat dan keberkahan dalam pernikahannya. Ustaz bagaimana cara menasihati sahabat yang masih kerja di bank konvensional? Antum berdoa dulu kepada Allah untuk menasihati. Minta kepada Allah supaya Allah lembutkan hatinya. Mohon kepada Allah ya Allah dia teman saya. Sahabat saya di dunia makan bersama. Ya Allah bertetangga sama-sama. Hidup sama-sama. Mohon di akhirat jangan pisahkan. Ya Allah lembutkan hatinya. Berikan rizki yang baik. Berikan jalan ikhtiar. Setelah itu, Antum pelajari hukum-hukum bank konvensional. Lu datangi teman Antum itu. Bagaimana cara berda'wahnya? Jangan dulu dengan nasihat. Quran surah 16 ayat 125. Ajaklah orang-orang yang belum sejalan dengan jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Sampaikan dulu dengan kalimat wijab. Teman, kawan, pulen. Saya begitu sayang dengan Antum. Saya berdoa kepada Allah mudah-mudah kita bersatu sampai di dunia. Kalau Antum butuh apapun dari saya tolong sampaikannya. Apa saya yang bisa saya bantu, saya akan berikan untuk Antum. Khusus untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Antum butuh sesuatu, sampaikan kepada saya. Sepanjang saya bisa, saya akan berikan. Setiap malam saya berusaha bangun supaya kita disatukan di akhirat dan jangan dipisahkan. Pelan-pelan dulu. Kalau sudah masuk ke situ, saat dia sakit, Antum tengok. Saat dia butuh Antum berikan. Antum punya sesuatu, Antum berikan kepadanya. Lalu di akhir Antum mulai sampaikan satu-satu. Teman, Masya Allah. Ada materi bagus nih. Ustaznya baik, alangkah baiknya kita bertanya. Jangan-jangan di dunia kita sama-sama di akhirat kita terpisah. Ajak dia pelan-pelan. Sampaikan dari orang lain dulu. Kemudian Antum mulai pelan-pelan sampaikan. Sampaikan sampai dia sadar dengan apa yang dilakukan. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah, semua itu akan mengantarkan dia lebih baik mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah seperti itu mudah. Kalau diskusi, Antum punya argumentasi, Antum mendoakan, Antum memulai dengan cara yang baik, maka insya Allah akan selalu ada celah bagi dia untuk kembali mengenai Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih telah menonton!